Intro Intro Masih belajar sih untuk harmonis terus Yang penting Aku sih konsepnya sama suami Saling percaya satu sama lain Komunikasi walaupun Kerja, tapi komunikasi Gak putus Dan Ya belajar banyak dari Teladan-teladan Dari Nabi Muhammad Juga kan Sosok yang sangat romantis sama istrinya Jadi sama-sama belajar Terus mencoba untuk diterapin di rumah Sampai Secapek apapun Ngasih waktu sama aku untuk ngobrol, kan perempuan kan suka ngomong Jadi dia kasih haknya aku Untuk ngomong, ceritain Walaupun udah tertelet-telet Tapi kan itu yang bikin kita senang Jadi kita gak ngedubel, aku sibuk banget sih Karena kan perempuan itu butuh berbicara Kita butuh untuk melampiaskan Apa yang dia alami selaharian Cerita anak tuh begini Dan dia berusaha untuk ngasih hak itu Iya, ada tempat penyaluran Supaya tidak menyalurkannya di tempat yang salah Gak tulis di medsos Gak cerita sama ibukan mahram Jadi ya cerita sama suami Kita gak pernah nyelesaikan masalah di kondisi lagi emosi Karena percuma Apalagi aku kelemahannya sebagai perempuan Kalau lagi marah Permasalahan yang zaman purba Dibahas Permasalahan yang tidak selesai Nambah masalah baru Jadi lebih baik Kalau udah berantem Wisda tahu karakter aku Jadi yang penting paham karakter masing-masing sih Jadi dia keluar kamar Ya udah nanti Selesainnya nanti Jadi ya udah biasa kayak gitu Nanti kalau udah tenang Bisa jadi besokannya Ya besokannya baru selesain masalah kemarin Tapi kan kondisinya udah gak marah Kondisinya udah relax Jadi kepala dingin itu lebih baik Untuk nyelesaikan masalah Bukan romantis itu bukan berarti yang harus kasih bunga Atau apa segala macem Dengan dia selalu belajar Untuk jadi imam yang baik Itu menurut aku itu romantis yang luar biasa Terus Menghargai sebagai istri Sebagai ibu Memuji hal-hal kecil Menghargai istri Itu udah romantis banget Bukan berarti romantis harus dibikin puisi Tiap hari gitu kan Itu kan fisik aja gitu yang keliatan Tapi ya perilaku sih Kalau tidak kebaliknya dia Setau aku karena Betul-turut temennya Sahabatnya Papa Papa Sarah tadi meninggal Dan disitu dia ngerasa boring Sama hidupnya Duit ada Popularitas ada Tapi aku gak bahagia Jadi dia belajar untuk mencari tahu Lebih dalam agamanya Dan ternyata agama itu yang bikin dia bahagia Jadi bukan puas aja Iya semuanya belajar Dua-duanya Yang pasti Dua-duanya belajar gimana menteladani Dan mengalimentasikan Apa yang Nabi Muhammad udah contohkan Dengan keluarganya Maksudnya sama Khadija juga sebagai istri yang baik itu Seperti apa kita belajar terus gitu Untuk menteladani dan Mencoba untuk menerapkan dirumah Itu aja sih Il-walked Dua-duanya Dan Lep円 Terima kasih Terima kasih.